Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom & Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini saya akan membahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya. Bagi yang belum bergabung, tinggal klik aja linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Jangan lupa follow juga media sosialnya Wisdom & Invest di Instagram karena besok kita ada acara nih. Nah nanti saya jelasin lebih lanjut di belakang ya. Dan sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli, silakan teman-teman analisa kembali masing-masing. Dan disesuaikan kembali dengan trading plan-nya dan style trading-nya juga. Oke, kita langsung mulai aja. Saya share screen, kita menuju ke Telegram-nya. Jadi semua tools yang saya pakai di sini adalah tools buatannya Wisdom & Invest. Tidak bisa didapatkan di mana-mana ya, aksesnya itu hanya melalui Telegram. Jadi buat teman-teman pastikan sudah punya Telegram-nya dulu, karena Telegram ini bisa diakses lewat HP ataupun laptop. Jadi kita bisa analisa di mana aja, kapan aja. Enak ya. Dan tools-nya sebenarnya banyak banget ya. Dari screenernya aja ada lebih kali dari 10 dan juga chat-nya juga ada banyak banget, komplit banget. Buat teman-teman yang penasaran emangnya fasilitasnya apa aja sih, silakan bergabung aja dengan Zoom kita ya. Yang diadakan secara rutin, jadi teman-teman bisa langsung interaksi nih, bisa langsung tanya-tanya di acara Zoom ini dengan para mentornya Wisdom & Invest. Yaitu setiap hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore. Tapi mungkin Rabu ini nggak ada ya, karena kita ada acara juga di Instagram secara live. Jadi pastikan teman-teman sudah follow Instagramnya Wisdom & Invest, karena kita ada acara nih. Untuk link Zoom-nya ini biasanya kita share di Telegram juga ya, dan di media sosial atau di Instagram itu juga ada. Jadi kalau teman-teman mau langsung instan di klik masuk ke Zoom, dan Zoom ini gratis acaranya. Jadi siapapun boleh ikutan, mau ajak teman-temannya, saudara, keluarga silakan. Itu biasanya kita share di Telegram, itu langsung di pin, dan di Instagram. Jadi tinggal di klik aja, teman-teman sudah bergabung dengan acara Zoom ini. Terus, ini ya yang saya mau sampaikan bahwa kita hari Rabu 30 Mei ini, pukul 7 malam, akan ada acara live. Jadi teman-teman silakan bergabung untuk diskusi bareng-bareng nih, barangkali teman-teman punya pertanyaan. Tentunya kita akan bahas juga ya beberapa saham di sini. Lalu kita akan bahas nih dari sisi psikologis, gimana sih cara mengendalikan emosi dengan cepat ya. Dan tentunya dengan Fonny ini, Fonny ini master NLP ya, dia punya sertifikasi khusus di bidang NLP. Jadi teman-teman jangan khawatir, ini adalah coach yang sudah bersertifikasi gitu. Oke, lalu untuk teman-teman yang ingin mendapatkan tools ini, bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan, menjadi membernya wisdom and invest. Kalau berlangganan itu fasilitasnya full ya, komplit banget. Jadi ada screener, ada tools, charting yang otomatik, juga ada stock pick, kita juga ada market update, dan segalanya bisa diskusi. Ada yang mau konsultasi porto, itu juga boleh ya. Silakan dengan saya ataupun para mentor lainnya. Yang cara kedua, teman-teman bisa dapatkan dengan cara gratis. Ini dengan buka rekening sekuritas melalui rekanannya wisdom and invest. Tapi gratisnya ini kalau nggak salah hanya untuk satu bulan, selanjutnya selama teman-teman aktif bertransaksi, maka bisa dilanjutin secara gratis juga tentunya. Apalagi kalau transaksinya cukup besar, jadi ada nilai minimumnya ya, teman-teman bisa dapatkan yang full fasilitas itu. Tapi ada minimalnya nih. Buat yang mau tanya-tanya dulu, barangkali ada yang mau tahu kira-kira sekuritas apa ya yang cocok dengan teman-teman, ataupun mungkin ada yang mau ngambil membership aja, it's okay, silakan ditanya-tanya dulu. Nggak jadi juga nggak apa-apa, jadi don't worry. Silakan kontak aja, nomor kontak admin juga ada di deskripsi di bawah. Ini ada link untuk sekuritasnya juga dengan referral-nya kita tentunya ya. Tuh ada sales code PonyRA atau linknya to wisdom and invest. Ini ada kode-kodenya. Di bawah juga sudah ada linknya. Nah, tapi kalau teman-teman khawatir salah, bisa dipandu ya dengan adminnya wisdom and invest. Nah, kalau investasi ku ini, kelebihannya adalah setiap teman-teman transaksi itu juga mendapatkan poin. Nah, MPC poin ini bisa digunakan di seluruh merchantnya Citicorps. Yang paling teman-teman sering dengar itu biasanya Transmart. Ada juga Mbaskin dan Robin dan lain-lain, masih banyak banget ya. Atau mau diinvestasikan kembali menjadi reksadana. Itu juga bisa, karena di dalam aplikasinya teman-teman bisa langsung beli reksadananya juga, oke? Jadi, enak banget ini aplikasinya. Boleh teman-teman tanya-tanya dulu atau mungkin mau dicoba dulu itu silakan. Nah, cara kita. Lalu saya mau konfirmasi dikit ya. Ini saya kebetulan baru baca nih. Untuk Ibu Duwilin yang bilang NICL, dibilang jangan entry dan lagi down, kenyatanya terbang sampai 292. Oke, jadi teman-teman ini saya cuma untuk meluruskan ya. Bukan untuk menyalahkan ataupun menyudutkan. Nggak ada maksud seperti itu. Kalau ada yang nggak setuju dengan analisa ini, it's oke banget. Saya udah bilang dari awal bahwa teman-teman silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Nah, cuma saya mau teman-teman yang di sini jangan salah paham nih. Jadi, saham itu sifatnya market itu kan berubah ya setiap saat. Market itu sangat dinamis banget. Saham yang downtrend itu bisa menjadi breakout. Atau saham yang lagi uptrend bisa tiba-tiba breakdown. Market itu berubah setiap saat. Bahkan sinyal entry-exit itu berubah ya setiap hari, setiap menit, setiap detik bahkan. Jadi, kalau hal yang sederhana ini belum paham, berarti belum cocok nih untuk fast trading apalagi scalping. Karena kalau fast trading itu, sinyal entry-exitnya kan selalu berubah sangat singkat ya. Jadi, jangan dianalisa. Pagi-pagi tiba-tiba sore berubah lalu bilang, katanya mau terbang. Tapi kok nggak jadi? Jangan seperti itu ya. Jadi, dimanapun teman-teman berada, walaupun dengan analis yang lain, dengan technical trader yang lain, jangan sampai teman-teman berkomentar seperti ini. Karena itu akan melukai hatinya ya. Dan itu akan menunjukkan bahwa teman-teman itu belum ngerti, berarti, tentang kondisi market. Nah, trader yang profesional dan sudah berpengalaman pasti harusnya paham akan hal ini. Apalagi kita-kita atau teman-teman yang sudah punya sertifikasi ya, CTA, Certified Technical Analyst. Karena sertifikasi itu bukan hal yang mudah gitu, kita ikut ujian. Nah, kalau punya akses ke chart, terutama chart win, itu ada sinyalnya secara live dan itu berubah terus setiap detiknya. Kalau teman-teman yang sudah punya aksesnya, itu bisa dilihat sendiri ya, entry-exitnya. Nanti saya share lagi chartnya NICL supaya teman-teman tahu, oh ternyata begini loh perubahannya. Nah, ini komentarnya waktu itu di tanggal 23 kalau nggak salah ya, dan kondisinya waktu itu memang faktanya itu trendnya lagi down. Coba teman-teman nonton kembali analisa saya yang di tanggal 23, 23 Mei, itu coba didengarkan kembali ya. Karena saya sempat merasa, oh apa saya yang salah ya, jadi saya dengerin ulang, oh ternyata nggak kok, analisannya sudah benar dan sudah tepat. Nanti kita bahas lagi kembali supaya teman-teman nggak salah sangka nih. Jadi harus tahu ya kebenarannya itu seperti apa, jangan sampai nanti malah bingung. Saya share dulu analis screener foreign flow-nya. Jadi ini ada NBSA, itu singkatan dari net buy sell asing. Yang paling atas itu foreign flow-nya yang paling tinggi ya, sudah diurutin sampai ke bawah. Ini yang ada tulisan LK45 bisa diabaikan aja, kita lihat sahamnya aja. Yaitu BCA, GOTO, BMRI, kalau GOTO ini kan karena masuk MSCI ya. Lalu BMRI, ICBP, Film, ISAT, dan sebagainya. BBRI masih ada foreign flow juga tuh. Yang paling bawah itu paling kecil, yang minus itu artinya foreign-nya net sell. Jadi foreign-nya net sell di PTBA, CEPIN, namanya CEPIN-nya juga muncul sinyal sell hari ini. Walaupun kemarin masih bagus, tapi hari ini sudah muncul sinyal sell. ASII, BBNI, TLKM. Coba kita cek ya. Pertama kita akan cek yang tadi saya info dulu, yaitu NICL. NICL. Nah, waktu itu kondisinya adalah seperti di sini ya. Tanggal 23 saat dikomentarin, saat saya share analisanya, kondisinya dia lagi di sebelah sini nih. Jadi saya ulang kembali, kalau teman-teman belum nonton yang tanggal 23 itu. Saya bilang bahwa trend-nya itu lagi downtrend, memang kenyataan. Faktanya ya, berdasarkan teknikal, dia lagi downtrend. Selama dia masih di bawah garis downtrend ini, artinya dia masih downtrend. Kalau dia tidak mampu breakout, berarti dia masih akan bergerak ke bawah. Jadi sifatnya hanya decade bounce. Memang waktu itu dia momentumnya mulai, bukan momentum. Dia bertahan di sini, lagi di support trend. Dia mantul, tapi selama dia belum bisa break, maka dia masih decade bounce aja. Tapi ternyata break gitu loh. Itulah indahnya market ya, jadi bukan hari ini analisa, lalu 100% pasti. Market itu dinamis banget, bisa berubah setiap saat. Bisa aja ada di saham lain, kalau misalnya dia break, habis itu dia nggak jadi balik turun lagi. Jadi sinyal selama. Nah, jadi sangat dinamis banget ya. Sinyal entry exit itu berubah setiap saat. NICL ini muncul lagi, sinyalnya mulai bagus. Saya di analisa tanggal 23 itu juga ada bilang, NICL hanya akan bagus kalau dia break out dari channel downtrendnya. Oke, jadi pada tanggal 24 dia break out, dan itu memang menjadi bagus gitu. Ada sinyalnya muncul. Dia masuk juga ke dalam screener. Dan ini lagi konsolidasi ya untuk NICL, dan mulai ada momentum. Jadi cukup menarik ini. Mudah-mudahan dia mau bikin flag untuk kembali lagi ke area atas. Nah, tapi ingat ya, analisa ini bisa aja berubah di esok hari kalau dia break down. Kalau ternyata dia malah berbalik ARB dan break down, apalagi break down garis wind line-nya, makanya jadi jelek lagi gitu. Jadi, market itu sangat dinamis, kita wait and see dulu. Ini hanya akan valid kalau dia break out. Kalau dia break down, maka tidak jadi ya. Jangan disalah artikan ya, nanti bilangnya, kemarin bilangnya di analisa ini akan naik. Gimana sih gitu. Jadi, jangan. Untuk chart GD, ini juga. Menggunakan chart GD, dia muncul sinyal entry-nya di tanggal 24. Ini lagi berjuang, dia lagi testing area resistnya. Kalau dia break out, maka jadinya bagus. Kalau break down, maka jadinya enggak bagus ya. Oke, kita ke analisa indeks ya. Jadi, kita belum analisa indeks nih. Itu hanya untuk meluruskan analisanya NICL. Semoga buduinya sudah cukup jelas ya. Coba dibaca lagi buku-buku analisa teknikal. Jadi, mungkin buduinya perlu pemahaman lagi tentang sebuah tren. Belajar lagi dari buku-buku dasar seperti bukunya Edianto Ong yang judulnya itu technical analysis for mega profit, kalau enggak salah ya. Bisa mulai dari situ dulu. Atau bisa juga nonton YouTube lainnya yang mengajarkan technical-technical lainnya. Jadi, supaya tidak ada salah paham, bisa mengerti tentang tren lebih baik ya. Yang penting, portonya juga bisa terus bertumbuh. Jadi, jangan sampai salah analisanya. Kalau enggak setuju sama analisa saya, ingat ya. It's okay banget. Karena kita masing-masing urus porto masing-masing kok. Saya portonya bertumbuh, enggak ada hubungannya juga dengan kalian. Kalian portonya bertumbuh dan video ini bermanfaat untuk kalian, maka manfaatnya untuk kalian doang. Sayangnya, biasa-biasa aja ya. Saya mengajar di sini, memberikan analisa di sini secara gratis. Siapapun, silakan dengar. Tidak diterima juga tidak apa-apa. Oke? Kita akan lanjut ya untuk ke indeks kita. Chat yang saya pakai, biasanya itu ada dua ya. Untuk analisa saham, ada chart win dan chart gd. Chart win itu yang biasanya teman-teman member gunakan dan chart gd yang biasanya nasabah gunakan. Tapi untuk indeks, biasanya saya pakai juga si SDX ini. Dan kalau untuk para member, saya sarankan sih biasanya menggunakan tiga chart yang paling saya suka. Yaitu SDX untuk menganalisa foreign flow. Chart win untuk menganalisa teknikal. Jadi ada momentumnya biar kita mudah menganalisanya. Yang terakhir itu chart HKHQ. Nah, untuk indeks SDX Composite, ini cara bacanya adalah yang paling bawah ini kolom panel NBSA ya. Singkatan dari net buy sell asing. Jadi kalau oran-oran, dia artinya asingnya net sell. Kalau hijau-ijau, artinya asingnya net buy. Biasanya ada kecenderungan, kalau indeks kita itu ada foreign flow-nya, maka berpotensi untuk naik ke atas. Tapi kalau dia net sell, maka berpotensi untuk koreksi ke bawah. Tapi tetap biasanya saya selalu mengutamakan price action ya. Jadi pergerakan harga, kalau misalnya dia tidak searah dengan foreign flow-nya, saya abaikan. Saya tentunya mengutamakan pergerakan harganya di lebih dulu. Jadi masih sama, analisanya belum ada banyak berubah. Dia masih akan menguji area support 6543-11 ini ya. 6543-6566. Kita cek dengan chart yang satu lagi. Chart win. Chart win ini analisanya sangat mudah banget sesuai dengan tagline-nya wisdom and invest. Analisanya cepat tanpa ribet. Jadi memang dibuat untuk lebih simple ya. Jadi untuk teman-teman, kalau menggunakan chart win ini, tinggal lihat aja momentumnya. Analisanya nggak begitu banyak berubah jauh dari yang kemarin. Kemarin saya udah bilang bahwa, walaupun ada ekor, dan berupa tekanan buyer, tapi tetap aja momentumnya masih merah. Jadi belum begitu, masih ada potensi untuk koreksi. seperti di sebelah sini juga ya, yang kemarin ini juga ada ekor, ada ekor, tapi momentumnya melemah gitu. Sehingga masih ada potensi untuk koreksi. Dia belum mampu break out dari trend line-nya itu. Jadi, indeks ini hanya akan bagus kalau dia break out. Ingat ya, hanya kalau dia break out down trend line-nya. Jadi yang ini, dia masih bergerak di bawah garis wind line. Dia masih berpotensi untuk turun ke bawah, karena momentumnya juga berwarna merah. Besok hari Rabu, dan merupakan hari terakhir bertransaksi ya, tanggal 1, tanggal 2 itu libur, jadi jangan terlalu agresif juga. Biasanya justru umumnya, ini umumnya bukan berarti akan selalu begitu ya, umumnya di hari terakhir perdagangan biasanya akan terjadi koreksi, karena banyak profit, banyak trader yang profit taking. Makanya indeksnya bisa terkoreksi, berpotensi terkoreksi. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman, jangan salah pilih saham, pilihnya saham-saham yang trend ya, dan ada momentum. Jadi yang bagus itu adalah saham-saham yang ada momentum berwarna biru, seperti yang saya kasih panah ini. Kalau dia ada momentum biru, apalagi baru muncul ya, itu sangat menarik sekali. Semakin dia menguat, semakin dia bagus. Kalau dia berubah menjadi biru tua, dan melemah, itu artinya berpotensi untuk koreksi. seperti di sini ya, ini namanya terus melemah. Kalau dia menguat, dia akan naik ke atas. Kalau dia berupa titik pink, artinya momentumnya tidak kuat, dia berpotensi sideway. Jadi ingat aja, kalau misalnya biru, dia uptrend, kalau titik pink, dia sideway, kalau merah, dia downtrend. Tapi kalau dia jadi merah tua, ini berpotensi untuk reversal juga. Jadi kalau lagi downtrend, reversal itu naik ke atas ya. Sehingga sering digunakan oleh para trader untuk bottom phishing. Jadi buat teman-teman yang suka bottom phishing, itu bisa mencari saham-saham yang sudah momentumnya berwarna merah, seperti ini. Tapi untuk trend follower, yang swing, maka teman-teman bisa cari saham-saham yang ada momentum birunya. birunya, oke? Saya baru ingat, jadi besok kan karena hari terakhir, dan besok ada Instagram live, jadi tidak ada YouTube. Kemungkinan YouTube-nya akan ada lagi di hari Senin. Sehingga saya mau share nih. Karena ini sudah penutupan akhir bulan ya, saya mau share update. Kemarin-kemarin di YouTube kemarin, bulan lalu juga saya ada share update dari porto saya. Jadi untuk yang bulan April, ini kalau teman-teman mau lihat, juga ada di Instagram. So far, saya dengan trading system dan menggunakan chart win ini, trading system win, masih bisa profit konsisten. Oke? Tapi, it's okay. Yang penting teman-teman ini ya. Jadi, yang penting teman-teman harus menemukan style-nya sendiri. Walaupun, porto saya, ini saya tutup sengaja. Saya bukannya berniat untuk flexing atau apapun, saya hanya ingin nunjukin kepada teman-teman bahwa yang namanya profit konsisten itu sangat memungkinkan banget. Jadi, indeks di HSG year to date itu minus 2, lebih. Dan porto saya masih bertumbuh. Jadi, walaupun mungkin nanti, saya bersyukur banget dari bulan 1 sampai bulan Mei masih, Alhamdulillah, masih konsisten, dia bisa menghasilkan. Tapi, walaupun enggak, yang penting kita nilai nanti review lagi ya. Di end of year berarti. Intinya 1 tahun. Jadi, saya reviewnya itu per bulan. Setelah per bulan, habis itu per tahun. Ketika per tahun, itu tetap bertumbuh. Itu yang paling penting. Targetnya itu. Jadi, saya enggak perlu flexing-flexing karena enggak ada hubungannya, enggak ada benefit-nya juga untuk teman-teman. Saya cuma mau encourage teman-teman bahwa ini bisa loh dilakuin. Yang penting teman-teman rajin tetap dan selalu belajar untuk bertumbuh dan belajar terus ya. Jangan pernah menyerah. Oke, kita lanjut ke analisanya yang sudah direquest oleh teman-teman. Yang pertama itu harum. Dan cat kedua yang saya gunakan harum juga. Untuk harum, nah ini cukup menarik karena momentumnya membaik ya. Jadi, momentumnya terjadi perbaikan. Dia semakin mengecil yaitu semakin baik. Ini tuh namanya area 0 yang kalau di bawah itu area negatif. Jadi, dia mulai menuju ke area sini ya. Mulai mengecil itu semakin baik. Nah, dia juga breakout dari sini. Hari ini, volumenya juga cukup menarik di atas rata-rata. Jadi, cukup menarik. Mudah-mudahan dia bisa, walaupun masih downtrend ya. Ini sebenarnya trend besarnya, majernya masih downtrend. Seenggaknya dia bisa seperti di sebelah sini. Dia akan naik dulu. Kita bisa manfaatkan untuk bottom facing. Jadi, mungkin aja dia hanya dead cat bounce. Hanya akan menarik. Akan benar-benar jadi menarik. Menjadi uptrend ketika dia sudah di atas MA200. Selama dia masih di bawah garis MA200, artinya dia secara long termnya dia masih downtrend. Kita hanya manfaatkan pantulan-pantulan itu ya. Jadi, saham itu kan enggak selalu naik. Dia bisa begini. Ini downtrend, tapi dia kan ada fase ininya ya, fase naiknya. Kita cuma manfaatkan itu. Sering juga disebut dengan dead cat bounce. Jadi, kita manfaatkan itu. Hari ini dia bagus. Dua candle ini masih menarik. Saat ini menarik. Jadi, ingat ya. Sinyal itu bisa berubah setiap saat. Apalagi besok adalah hari terakhir perdagangan. Jadi, bisa saja orang-orang pada taking profit di sesi kedua. Jadi, yang tadinya naik. Habis itu sesi kedua terkoreksi. Itu bisa saja. Ingat ya. Sinyal bisa berubah setiap saat. Nah, saat ini masih menarik. Dengan supportnya kita gunakan low hari ini 13.15. Karena kalau dia strong up, biasanya dia akan membentuk candle-nya tuh kayak tangga. Jadi, low yang kemarin itu tidak akan disentuh. Maka, low-nya 13.15. Selama dia di atas 13.15. ini masih menarik. Dengan potensinya dia akan menuju ke resist 13.85, 14.25, 14.70. Nah, ini angka support resistnya udah auto-generate ya by system. Jadi, kita nggak bingung-bingung lagi di mana sih supportnya, di mana sih resistnya. Sehingga kita analisanya jadi lebih efisien dan lebih cepat. Jadi, pertama yang kita lihat momentum. Oh, momentumnya terjadi perbaikan. Bagus. Dia mantul dari support. Oke. Dia breakout dari downtrend line. Bagus. Candlenya higher high. Oke. Nah, tinggal kita cari support resistnya di mana. Tadi supportnya ini ya. 13.15. Resistnya ada di sebelah sini. Jadi, mudah-mudahan dia ke area sana. Bahkan bisa bermudah-mudahan ke 15.20 ya. Atau bahkan ke area MA200. Itu bisa saja. Tidak ada yang mustahil. Tapi, paling ininya di 15.20 sepertinya cukup kuat. Jadi, watch out ya di area-area resistnya. Kalau dia berbalik arah, maka jangan lupa untuk taking profit. Oke. Jadi, harum masih oke. Hold aja. Kalau menggunakan chart GD, ini juga simple. Karena kita membuat trading system ini untuk para nasabah yang biasanya mungkin bingung ya. Apa sih itu MACD? Apa sih itu stochastic? Apa sih itu moving average? kalau terlalu ribet, maka kita bikin ini menjadi simple. Teman-teman, tinggal lihat titiknya aja. Yaitu titik hijau, dia merupakan signal entry. Titik merah, merupakan signal exit. Support resist sudah dibentuk juga oleh sistem. Ini supportnya. Kalau garisnya coklat, maka angka yang di kanan berwarna coklat juga. Kalau hijau, maka angka yang di kanan juga berwarna hijau. Support 1205, 12.15. Resisnya di sebelah sini ya. 13.90. Kalau breakout lagi, maka bagus. Single entry atau titik hijaunya sudah muncul sejak kemarin. Candlenya masih oranye, maka statusnya juga hold. Jadi, urutan warna candle itu yang paling bagus dari paling jelek dulu deh. Dari hitam itu paling jelek. Menjadi oranye, maka menjadi semakin bagus. Dan menjadi hijau ini paling bagus. Jadi, kalau urutannya terbalik dari hijau ke oranye, itu warning ya. Selama candlenya berwarna oranye ataupun hijau, itu artinya hold. Begitu dia berubah menjadi candle hitam, dia pasti muncul titik merah dan itu menjadi sinyal cell. Selama candlenya masih hitam, maka belum ada sinyal untuk entry. Sinyal entry-nya adalah ketika dia muncul titik hijaunya. Ini masih berpotensi sideway ya, kalau melihat dari garis-garisnya ini. karena bisa saja dia bergerak begini nih, artinya sideway, kita gunakan support resistnya aja. Ini berarti ke resistnya sudah cukup dekat ya, di 13.90. Kalau teman-teman yang baru mau entry, maka buy on weakness ya, minimal di area VWAP. VWAP itu apa? Angkanya itu ada di sebelah sini. 13.47. Dibuletin ya, sesuai dengan fraksi. Karena ini angkanya biasanya di-generate by system, angkanya jadinya agak enggak bulat seperti fraksinya. Jadi teman-teman harus buletin lagi sesuai dengan fraksinya masing-masing. Jadi oke, si VWAP-nya itu sudah ada ya. Dia enggak jauh-jauh banget. Eh, di atas VWAP deh tutupnya. Kenapa kita menggunakan VWAP? Karena ada kecenderungan biasanya akan kembali ke angka VWAP-nya itu. Jadi kita bisa gunakan sebagai titik entry. Begitu. Oke, kita lanjut ke saham kedua yaitu Tugu. Tugu ini kalau enggak salah ada corporate action enggak ya? Saya lupa nih. Coba teman-teman cek-cek ya sahamnya masing-masing apakah dia ada corporate action. Biasanya kalau ada corporate action pergerakannya akan semakin lebih volatil. Oh, sudah lewat nih. Tugu habis dividen. Payment date, cum date-nya di tanggal sembilan, bulan lima. Jadi sudah lewat ya. Harusnya sih aman. Kita lihat analisanya. Momentumnya sih masih berwarna merah dan ini bukan saham yang liquid-liquid banget. Dia biasanya volatil dan agak liar ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena biasanya enggak ada volumenya tuh. Lihat di bagian kiri. jadi si Tugu ini nah, dia lagi downtrend begini. Hanya akan bagus. Ingat ya, Tugu ini hanya akan menarik ketika dia break dari downtrend lainnya. Kenapa? Jadi, udah breakout dari downtrend lain baru menarik terutama ketika dia ada momentum berwarna biru band pur. jadi saya contohin ya sebelum seperti ini. Seperti ini. Tuh. Di situ dia menarik. Di sini menarik. Ini walaupun masih biru muda tapi cukup menarik ya. Apalagi ketika dia breakout itu cukup menarik. Nah, sekarang momentumnya merah jadi bisa aja dia zigzag di dalam channel downtrend. Kalau dia zigzag begini maka strateginya tentu beli di support trend begitu dia mantu cuan kabur dulu. Seperti itu ya. Kecuali ingat ya kecuali dia breakout kalau dia breakout maka menjadi menarik lagi karena dia break dari downtrendnya. Oke. Tugu support 995 resist kita tadi tarik dulu ya resist trendnya di berapa di area ini kali ya dua nyangkanya nih 1125 1135 1160 itu area resist-resistnya supportnya yang tadi yang 995 kalau dia breakdown lagi maka akan melanjutkan ke bawah lagi ya berarti downtrendnya masih belum kelar. Candlenya dan volumenya sih cukup menarik candlenya tapi yang penting dia harus mampu break dulu baru valid kalau enggak berarti belum valid. Menggunakan chart GD ini muncul titik hijau candlenya orange sifatnya spekulatif ya dan harus ingat kalau dia lagi downtrend maka sebetulnya tidak dianjurkan lebih bagus kalau dia sudah uptrend jadi kalau mau menggunakan chart GD ini sebaiknya teman-teman cari saham-saham yang uptrend minimal teman-teman harus mengerti ya trend up itu seperti apa candle higher high atau dia membuat swing high swing begini nah itu namanya uptrend jadi untuk yang tertarik dengan to go by on weakness aja lebih baik di area-area support ya lebih dekat entry-nya dekat support supaya resikonya lebih rendah ini sifatnya spekulatif tapi untuk entry by on weakness aja jangan kejar atas ya support 1045 garis hijau yang garis coklat 1080 atau low hari ini itu menjadi support juga yaitu 1010 resistnya tentu high hari ini 1020 dan 1260 ataupun tadi yang resist trend itu di chart win yang tadi ini 1135 1160 kita lanjut ke Arto untuk Arto momentumnya hari ini memang hijau candle-nya sih cukup bagus tapi harus ada konfirmasi dulu ya dia minimal harus bikin high-high lagi dan kembali ke atas garis winline kalau lihat begini sih kemungkinan dia akan sideway dulu karena momentumnya lagi melemah jadi masih berpotensi sideway area sideway-nya itu disini ya 2300 sampai 2650 itu area sideway-nya ingat strategi sideway adalah buy on support sell on strength atau sell di area resist karena kalau sideway kan gerakannya cuma begini ya jadi taktokkan aja dulu beli di support udah cuan jual dulu ini lebih jelas kelihatannya menggunakan chart GD karena dia bergerak di dalam garis-garis ini ya jadi untuk sideway harus diingat kembali sideway baik menggunakan chart win ataupun chart GD sinyal segitiga dan titik hijaunya itu kita abaikan dulu kita strateginya menggunakan strateginya sideway yang tadi saya bilang yaitu buy on support sell on strength ini akan menarik tapi dia harus menguji resist lagi ya resistnya 2600 2670 kalau dia gak bisa break maka artinya dia akan kembali lagi ke sini jadi taktokin aja dulu buy on support sell on strength secara candle sih dia memang masih hitam tapi kalau teman-teman mau spekulatif buy di area support it's oke jadi udah karena blinknya dekat support resikonya lebih kecil ya supportnya itu 2110 2160 support paling bawah itu 1960 resistnya tadi 2600 2670 sampai 2900 kita lanjut ke Excel untuk Excel dia masih melemah sih momentumnya dia menguji support dulu ya ini ada channel upnya sebetulnya jadi dia akan menguji area support 1930 selama dia bertahan di situ masih menarik masih oke kalau dia breakdown jadinya agak berbahaya untuk yang mau entry mau spekulatif silahkan tapi inget ya trading plannya tolong diatur kalau misalnya sampai breakdown pasang stop lossnya kasih toleransi jangan pas-pas di 1930 tentunya toleransi itu bisa 1-2% atau bahkan 3% di bawah support ya dan resistnya itu 2050 sampai 2060 itu area resistnya untuk chart GD seperti yang saya bilang tadi bahwa dia lagi sideway ya momentum melemah dan dia kalau kita lihat pergerakannya ini lagi sideway di sini area sini sehingga titik hijaunya boleh kita abaikan dulu nah ini mau spek buy karena dia lagi sideway ini boleh spek buy di area support tapi kalau breakdown exit aja dulu ya dengan support selanjutnya itu di 1860 resist 2080 2080 kalau yang tadi lebih pendek nih nggak usah pakai tinggi-tinggi dulu ya di 2050 aja ini ada support ada resist kuat karena dia berwarna ungu 2050 ini areanya coba kita pakai yang ini deh biar lebih jelas TXCL area sidewaynya ya ada angkanya di sini pakai support yang ini aja deh 1900 sampai 2030 situ ya area sideway jadi buy on support sell on strength seperti itu kita lanjut ke PLKM PLKM ada sih momentum nih udah mulai muncul sedikit tapi ya belum signifikan banget akan menarik kalau dia udah mulai seperti ini dan terus meningkat itu lebih menarik tapi ini cukup menarik karena dia berada di atas garis wind line dia masih bergerak sideway sama nih seperti si Excel juga si friend juga telko-telkoan ya rata-rata masih bergerak sideway mudah-mudahan sih segera break out kalau break out jadinya menarik tadi yang Excel itu juga ya kalau dia break out jadinya menarik si Telkom ini sideway dia kalau bertahan di atas garis wind line ini masih oke masih menarik kalau dia break out lebih bagus lagi mudah-mudahan dia break out dan lanjut ya ke sini itu mudah-mudahan harus ada konfirmasi dulu ya dia break out atau break down dengan supportnya 40-70 kita buletin aja kita pakai 40-60 deh yang horizontal ini 40-60 ya support 40-60 resistnya di sebelah sini berapa tuh angkanya coba aku pakai ini lebih jelas lagi TLKM ya si Excel itu kalau break out bagus ya TLKM juga TLKM ini high-nya di 4220 jadi mudah-mudahan dia break dari 4220 maka jadinya menarik jadi bagus kalau break hold aja ya tadi support sudah resist sudah kita cek menggunakan GD chart GD ini masih bagus tuh sinyal enteringnya di titik hijau ya candle orange statusnya masih hold dia berubah menjadi hijau candle hijau jadi masih hold nih masih bagus mudah-mudahan lanjut dengan resistnya 4350 tuh 4500 ya ini masih oke kita lanjut ke DKFT DKFT untuk DKFT ini kalau nggak salah sih masih dalam pemantauan kayaknya ya atau soalnya dia aranya hanya 10% dan hari ini ara nih hanya maksimal 10% cukup menarik tapi dia nggak liquid ya rata-rata transaksi di bawah 1 miliar tuh ini ada angkanya total transaksi hari ini 1,9 miliar tapi rata-ratanya itu hanya 0,9 volume-nya juga belum kebentuk banget baru 1 hari tapi ara kalau ara biasanya potensinya sih dia akan lanjut di esok harinya lebih menarik kalau dia bentuknya seperti ini kalau saham yang serius biasanya itu dia akan terus volumenya akan terus menjadi liquid dan dia ada momentum jadi kalau ada momentum itu menarik ini mulai ada sih momentum birunya tapi masih kecil sekali yang mau spec buy boleh tapi karena ini tidak liquid ingat ya tidak liquid itu high risk dan volatil jadi dia bisa ara ARB dan harus ingat ya bulan Juni nanti di tanggal 5 itu sudah ARB-nya 15% oke karena dia tidak liquid jadi ara dan ARB itu tergantung market maker-nya nih kalau ara sih biasanya masih bisa lanjut dan kalau yang nggak liquid begini atau yang gorengan gitu biasanya saya kombinasi ya dengan HKHQ oh Tugu ini tadi saya juga belum pakai HKHQ nih coba kita pakai untuk Tugu dan DKFT DKFT kenapa pakai HKHQ terutama di 5 menit ya karena untuk fast trading biasanya saham yang kalau HKHQ ini terutama untuk saham yang fast trading kita gunakan HKHQ secara 5 menit untuk melihatnya frekuensi analyzernya frekuensi analyzer ini dia menunjukkan ada transaksi yang besar nah tapi tetap perlu konfirmasi ya jadi frekuensi ini bukan sinyal tapi hanya informasi jadi hati-hati jangan sampai salah menggunakannya kita masih perlu konfirmasi ketika dia break out dari area sideway-nya atau ada HK-nya nih jadi kalau yang hijau-hijau itu artinya banyak yang HK atau banyak yang beli kalau merah-merah artinya banyak yang jualan so far si Tugu ini secara 5 menitnya masih ada masih hijau-hijau ini masih menanjak jadi berpotensi untuk lanjut ke atas ya kecuali ingat ya kecuali besok ternyata tiba-tiba banyak merah-merah atau harganya diturunin habis itu naik kembali itu wajar banget karena sahamnya kan gak begitu liquid jadi sangat mudah sekali untuk diturunin ataupun dinaikin kalau teman-teman yang belum mengerti cara menggunakannya atau tidak terbiasa saham-saham yang volatil begini maka jangan di jangan entry ya cari aja saham lainnya yang lebih kalem-kalem gerakannya nah DKFT secara 5 menit sini ada spike-nya ya spike itu ingat hanya berupa informasi ada transaksi besar di sini hijau-hijau tuh di HK atau banyak yang beli makanya harganya bergerak naik sini juga ada hijau-hijau tapi di arah ini ada yang jualan juga ya mungkin tadi sempet aranya kebuka juga tuh nah ini ada yang jualan kalau besok dia merah-merah-merah ini ada yang merah-merah lagi nih kalau merah-merah-merah dan terus menurun artinya maka gak jadi naik jadinya tidak oke lagi oke kita lanjut ke elite untuk elite bentuk oh ini ARB nih ARB jadi agak kurang oke ya walau volumenya juga gak gimana-gimana banget total transaksi juga di bawah 1 miliar sini volumenya gak oke-oke banget ya dan sudah mulai bentuk lower high nih jadi disini high disini lower high berpotensi untuk ini jadi hati-hati di support ini kalau dia jebol lagi berarti dia lagi mau bergerak begini zig-zag ke bawah ya jadi hati-hati di support sebelah sini ini support berapa tuh coba kita lihat disini support 214 jadi watch out di 214 nya ya kalau ini kalau ini ketutupnya ARB kekunci gak nih kalau ARB terkunci maka potensinya besok bisa lanjut ARB lagi biasanya seperti itu oh kumdet tanggal 5 udah lewat kok udah lama ARB nya terkunci 130 ribu lot jadi berpotensi untuk masih ya besok ARB lagi dengan support di 214 kalau jebol lagi maka berpotensi untuk lanjut lagi ke bawah selama dia tidak bisa break dari 292 masih belum menarik kenapa dari situ ini ada garis downtrend nya jadinya ya seperti yang tadi saya bilang high high higher high eh salah high ini lower high selama dia belum bisa jebol ke atas 292 masih belum menarik lagi kalau yang mau fast trading sih boleh silahkan gunakan aja time frame yang 5 menit ya pakai hak kaki untuk fast trading aja atau untuk scalping aja tadi supportnya sudah kalau dia jebol maka akan lanjut lagi ke bawah oke menggunakan chart GD sinyal exit nya sudah dari kemarin ya jadi sudah tidak oke lagi tunggu sampai ada sinyal titik hijau baru spekulatif lagi barangkali dia mau mantul-mantul lagi seperti ini lumayan jadi barangkali dia begini terus mantul lagi ya teman-teman bisa manfaatkan dead cat bounce nya itu untuk fast trading tapi yang tidak terbiasa untuk fast trading sebaiknya jangan ya cari saham-saham uptrend aja kita lanjut ke LPPF untuk LPPF ini masih belum oke dia dibawa MA200 artinya masih downtrend secara major lalu ini ada channel down nya ya momentum nya juga masih merah cuma agak ini sih dia lagi on support juga sih mudah-mudahan bisa mantul at least ke sini dulu 4110 yang mau spek baik silahkan tapi ingat disiplin ya kalau dia breakdown lagi maka exit dulu kalau support trend nya di 3670 resist nya 4110 jadi bisa aja dia zigzag begini selama dia belum bisa break dari channel down nya itu masih belum oke ya ingat ya seperti si NICL tadi yang saya jelasin selama dia masih bergerak di dalam channel down ini artinya dia masih bergerak begini aja zigzag di dalam channel kecuali dia bisa break maka jadi bagus kalau dia breakdown ke bawah channel artinya dia mengalami percepatan downtrend maka sebaiknya hindari aja dulu ya kalau dia jebol ke bawah lagi tapi kalau lihat momentum nya sih sepertinya menarik ya kalau dia udah mulai jadi merah tua berpotensi nih untuk naik ke 4110 tapi hanya untuk past trading ingat ya begitu cuan harus kabur jangan lupa di taking profit berdasarkan GD candle nya sih masih hitam artinya tidak ada sinyal untuk entry tapi dia lagi di support nih area support 3750 kalau dia mantul barangkali ya ke resist 3950 dan 4230 atau yang resist tadi di chart win di 4110 ini lebih oke sih karena berupa channel trend nya ya berpotensinya ke area sana kita lanjut ke JPFA JPFA ini muncul sinyal exit nya ya hari ini kemarin tuh waktu saya share share nya sebenarnya juga udah lama banget dan sinyal entry nya juga sebetulnya udah lama banget sinyal entry harusnya dari sini ya saat dia break out dan ada momentum nya itu harusnya entry nya di sebelah sana dia kemarin on resist menguji 1280 ternyata dia tidak mampu dan hari ini dia breakdown keluar sinyal sell mudah-mudahan teman-teman sudah taking profit hari ini statusnya sell dengan profitnya 13% momentum juga sudah mulai melemah jadi kalau besok dia melanjutkan penurunan hati-hati ya ini minus 63 ARB hampir ARB hampir ARB dengan supportnya itu 1165 bisa jadi dia setelah menyentuh sini dia akan mantul-mantul dulu jadi sideway di deket-deket sini ya konsolidasi di area sini itu bisa aja cuma biasanya kalau udah muncul sinyal sell begini saya udah gak tertarik lagi ya saya akan berpindah ke saham lain saya cari yang baru mulai muncul momentum birunya itu baru menarik kita lihat menggunakan gede titik entrynya di sebelah sini ya titik hijau candle orange berubah menjadi hijau semakin bagus masih di hold dan hari ini muncul sinyal sellnya statusnya di sini juga sinyal sell dan sudah exit mudah-mudahan teman-teman sudah pasang trailing stop sudah cuan happy cuan nanti sinyal sinyal entrynya lagi menunggu dia muncul titik hijau lagi aja ya selama belum muncul titik hijau artinya belum kita lanjut ke TPI TPI kita lihat momentumnya sih cukup menarik karena ada perbaikan momentum jadi semakin mengecil cuma di sini ada channel downtrend ya ingat selama dia masih berada di dalam channel downtrend artinya dia berpotensi zigzag di dalam channel itu ini masih mungkin sih dia akan testing ke resist 2200 tapi kalau dia nggak bisa breakout artinya dia akan kembali ke bawah lagi gitu ya jadi untuk fast trading aja kalaupun teman-teman mau harusnya sinyal entrynya sudah sejak 1, 2, 3, 3 candle lalu malah ya ketika dia menjadi warna merah tua kan saya bilang kalau misalnya teman-teman mau bottom facing maka entrynya ketika dia berubah menjadi merah tua di dekat support-support sini maka menjadi sinyal entry cut lossnya batas stop lossnya berarti di bawah sini kalau jebol maka exit strateginya seperti itu ya jadi ini seharusnya sudah mulai taking profit justru kalau 2200 dia tidak mampu break maka harusnya taking profit kalau dia break maka hold dengan potensinya akan melanjutkan kenaikan ke resist 2230 2250 atau bahkan ke MA200nya seperti di sini lagi dia akan testing kembali ya area MA200 tapi dengan catatan ingat harus break dulu 2200nya baru dia akan ke area sana berpeluang ke area sana kalau enggak maka dia akan kembali ke area support yang sebelah sini ya di 2040 tuh 2040 sampai 2050 menggunakan cat GD sinyalnya kemarin nah ini supportnya 2130 mudah-mudahan sih dia akan ke area resist sini sebenarnya ada lagi ya cuma mungkin garisnya belum kebentuk yaitu 2200 2270 2300 di area situ itu resistnya tadi kita lanjut ke EMTK 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 dia masih di bawah MA200 jadi secara major masih downtrend channelnya juga masih channel down ya jazik-zak di dalam channel downtrend ini mantul di support channelnya jadi potensi untuk DCB aja momentumnya soalnya juga masih merah dengan support 575 resist 670 ini ada angkanya sudah di generate oleh sistem kalau dia break baru bagus kalau enggak kurang menarik ya walaupun di sini ada penguatan momentum tapi hanya akan valid kalau dia mampu break out jadi selama belum break out artinya berpotensi downtrendnya ini belum selesai dia harus break dulu ke atas baru menarik yang mau swing untuk ini kan soalnya sektor techno ya cukup menarik kalau misalnya apa tuh namanya suku bunganya sudah tidak naik lagi atau bahkan pivot maka biasanya orang-orang akan biasanya secara makro-mikro atau secara fundamental yang akan dilirik adalah sektor techno dan sektor property tapi kalau karena kemarin ini kita jadi bahasnya kejauhan nih karena karena di US yang waktu itu ya depth ceilingnya itu sudah nego dan akan diperpanjang dinaikin depth ceilingnya itu maka jadinya berpotensi inflasi untuk naik kembali kalau dari US sih ada dua kali lagi akan dinaikin suku bunganya tapi kalau dari Indonesia sih enggak ya dan selama belum ada price action atau pergerakan yang pasti dari sektor techno ataupun ini maka biasanya sih saya akan abaikan dulu jadi harus ada trend yang benar-benar terbentuk seperti ini dia kembali ke atas EMA 200 itu baru menarik untuk saya reversal untuk sektor techno jadi biasa saya menunggu konfirmasi baru melirik saham-saham teknonya kalau enggak saya akan tetap mencari saham-saham yang ada momentum biru itu paling simpel aja sih udah gak usah bingung-bingung ya nanti bingung mikirin makro mikro fundamental udah gak usah pusing-pusing tinggal cari aja saham yang ada momentum berwarna birunya udah gampang ya seperti itu jadi untuk yang channel ini ingat dia hanya DCB dia mungkin yang ke 670 kalau dia break kalau dia break maka menjadi menarik berpotensi ke 765 atau bahkan ke area seribu kalau dia break tapi kalau dia gak break kalau dia tidak break maka masih berpotensi melanjutkan zigzagnya ini di dalam channel ya dia masih akan bergerak seperti itu menggunakan chart GD ini juga masih candle hitam jadi belum ada singal untuk entry dia bentuknya juga masih seperti tangga ke bawah jadi belum menarik kalau dia sudah membentuk seperti ini baru menarik ya jadi tangga ke atas itu baru menarik ini kita lanjut ke BMTR 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 jadinya sinyal sell juga karena dia breakdown dari MA200 dan garis wind line harusnya entrynya sudah ini ya sudah cukup lama jadi mudah-mudahan teman-teman sudah kena trailing stop dan masih cuan kalaupun gak cuan mudah-mudahan gak kena stop loss gede-gede atau cut loss gede-gede dengan kalau dari wind line disini ini dia statusnya sell dengan profit 11% saya pun sudah exit ya di BMTR ini dan saya masih cuan sebetulnya walaupun cuan tipis jadinya dari BMTR dan saya biasanya kalau baru muncul sinyal exit saya belum lirik lagi saya akan cari saham lain yang berpotensi untuk baru mulai-mulai kayak begini nih yang baru momentumnya mulai-mulai ya saya lebih tertarik cari saham yang baru mulai daripada dia baru berakhir kalau baru berakhir seperti ini biasanya sih akan mantul sih akan mantul mungkin mantulnya di sebelah sini dia akan konsol-konsol lagi tapi saya lebih tertarik mencari saham-saham yang mau jalan jadi bukan jadi bukan yang yang sudah berakhir seperti ini ya tapi buat teman-teman yang lain kalau mau spec buy silakan aja tunggu sampai dia geraknya mulai ke samping ini masih lower low candle-nya dia baru breakdown besok wait and see dulu apakah dia akan break lagi di sini masih bikin candle 1, 2, 3 lower low jadi tangga ke bawah begini itu artinya masih tidak bagus tunggu sampai dia sudah mulai menyamping sudah mulai menyamping baru kita bisa bikin trading plan baru kita cari titik entry lagi seperti itu support selanjutnya 294 kalau breakdown 294 berpotensi ke support yang di bawahnya cukup jauh ya 282 ini ada sih 290 dan 282 chart GD ini juga sinyal exit hari ini dengan supportnya kalau yang secara horizontal di 280 ini 304 maka menjadi area resist ini statusnya sudah sell maka exit dulu kita cari saham yang lain lagi yang lebih menarik kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu SMIL SMIL ini saham baru IPO jadi secara sebetulnya untuk analisa belum bisa menggunakan teknikal karena teknikal itu berdasarkan data history ya karena baru IPO dia tidak ada data history kita gunakan price action aja jadi menggunakan bentuk-bentuk candle-nya kemarin ini menarik karena candle higher high tapi ini 2 hari udah candle doji candle doji itu menunjukkan bahwa buyer dan seller itu sama kuatnya candle hari ini dia inside bar inside bar itu artinya dia masih berkonsolidasi di dalam sini atau kita pakai chart yang lebih kecil biar lebih jelas ini GD-nya jadi nggak bisa dianalisa dulu nih kita gunakan win x aja tapi yang time frame kecilan jadi si SMIL ini secara hourly waktu itu menariknya di sebelah sini ya tapi udah mulai tidak menarik lagi karena momentumnya jadi berupa titik pink dia masih sideway dengan area sideway-nya di sebelah sini yaitu resist 1,5,6 support 1,4,1 hanya akan menarik kalau dia breakout ya dari 1,5,6 jadi kalau ingin entry buy if break atau buy on break dan karena dia masih baru IPO bisa aja dia volatil banget hanya untuk fast trading dulu ya bukan untuk swing yang panjang-panjang banget kecuali teman-teman adalah fundamentalist sudah tahu oh ini memang perusahaan yang bagus dan sebagainya harga harga wajarnya diberapa tapi kalau teman-teman adalah trader maka gunakanlah teknikal analisa ya dengan support 141 kalau breakdown maka jadi jelek menjadi signal exit dan sebaiknya dihindari dulu kita lanjut ke goto jadi ingat ya smill itu masih sideway kalau mau tektokan teman-teman mau scalping 1,2 tik 4 tik itu terserah karena masih di range 141 156 tapi kalau breakdown ingat exit kalau breakout berarti menarik goto kita lanjut ini biasanya sih saya nggak begitu tertarik ya dengan goto karena udah kelar harusnya MSCI besok tanggal 31 kan nah biasanya kalau yang kayak begini-gini itu kadang agak sulit dianalisa karena apa ya namanya ya biasa kalau ada corporate action atau misalnya dia masuk ke MSCI nah itu agak sulit pergerakannya kadang sangat volatil banget contohnya kayak pegas aja hari ini RUPS dia sempat jebret ke bawah habis itu balik lagi naik jadi seperti itu ya pergerakannya sangat volatil buat teman-teman yang tidak terbiasa apalagi tidak bisa pantau karena ada aktivitas lain tidak bisa pantau maka mungkin hindari aja dulu tapi kalau udah terlanjur entry maka it's oke mungkin bisa SOS secara teknikal momentumnya tidak ada ini terjadi pelemahan momentum momentumnya tidak ada jadi berpotensi sideways seperti di sini ini juga berpotensi untuk sideways dengan area di support 103 sampai 119 itu area sidewaynya jadi taktokan aja dulu ini lebih jelas kali ini nah ini ada support ada garis-garisnya ya kita gunakan sebagai area support dan resist support 103 dan resist 119 jadi potensinya dia bisa aja sideway di sini maka ingat ya strateginya BOSS dan SOS titik hijau titik merah segitiga hijau segitiga merah kita abaikan dulu kita gunakan strategi ini buy on support sell on strength kalau mau spek buy maka spek buy dekat support kalau jebol 103 exit gitu lalu incan lagi di area support bawahnya misalnya ke sini lalu mantuk maka kita bisa manfaatkan untuk decade bounce nya aja nah support di bawahnya itu 89 ya resist 113 119 132 itu area resistnya jadi untuk fast trading aja si Gotoh ini kita lanjut ke Sido Sido ada perbaikan momentum jadi cukup menarik dengan supportnya di 750 atau support trend 740 resist trend 775 dia masih bergerak di dalam channel downtrend jadi kalau mau spek buy spek buy di area support aja kalau misalnya teman-teman ingin invest karena biasanya yang Sido ini orang-orang pada kebanyakan adalah apa tuh namanya fundamental player maka jangan gunakan technical ingat ya teman-teman harus ini dulu membedakan antara investor dengan trader kalau teman-teman trader maka gunakanlah technical jadi secara technical si Sido ini dia masih downtrend hanya menarik kalau dia break dari downtrend lainnya ini jadi hanya menarik kalau dia sudah bergerak di atas sebentar ya saya tarik trendnya dulu lebih tepat di atas kita gunakan di atas 800 lebih bagus lagi kalau dia berhasil ke atas 820 ini lebih menarik lagi jadi dia harus break dari downtrend lainnya ini baru menarik selama dia masih di bawah sini masih berpotensi zigzag di dalam channel ya artinya hanya untuk fast trading aja tadi supportnya sudah precisnya sudah jadi kalau mau nangkepin untuk fast trading aja silakan atau mau menunggu kepasien ketika dia break out dari downtrend lainnya itu juga silakan so far momentumnya ada perbaikan jadi mudah-mudahan dia bisa segera break out tapi kapan entahlah biasanya saya lebih suka mencari salam-salam yang sudah mulai ada momentum seperti di sebelah sini karena biasanya kalau sudah ada momentum dia pergerakannya lebih cepat untuk naiknya makanya saya bisa ngedapetin kayak panik kayak si deal deal-nya sudah taking profit sudah exit dengan profitnya 50% jadi itu kenapa saya mencari saham-saham yang ada momentumnya itu lebih menarik apalagi dia volumenya menguat momentumnya menguat biasanya lebih kenceng lebih jauh jalannya karena saya adalah trader untuk swing jadi itu sidoknya menggunakan chart GD dia juga masih downtrend membentuk tangga ke bawah dengan support dia lagi on support sebetulnya bisa saja dia mau sideway di area sini dengan support di low berapa 760 750 kayaknya sebentar kita lihat angka pastinya dulu kita gunakan low yang ini 755 di 755 itu area supportnya kalau mau spec by atau menggunakan 740 yang tadi support trendnya 740 dan resistnya tadi 7 berapa ini kalau di sini 790 adalah resistnya barangkali dia mau sideway di sini jadi bisa buy on support sell on strength karena masih downtrend maka titik hijau titik merah kita abaikan aja dulu ingat karena chart ini adalah trend follower jadi chart ini hanya maksimal digunakan kalau teman-teman memilih saham yang uptrend jadi teman-teman harus ngerti dulu sahamnya lagi uptrend atau dia lagi downtrend kalau lagi downtrend maka jangan entry dulu cari saham lain yang lagi uptrend contohnya seperti di sini dia sudah break out dari downtrend lain candle berubah menjadi hijau dan tinggal digiring aja jadi ini cocok untuk di swing kalau dia berubah menjadi uptrend sama ya kalau di sini dia break out candle jadi hijau maka cocok untuk dijadiin swing saat ini masih hanya untuk fast trading aja kira-kira itu aja ini saham ke-15 yang sudah saya bahas mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman kalau dirasa kurang cocok it's okay silahkan dianalisa ulang kembali sendiri dan disesuaikan dengan trading plannya masing-masing karena saya nggak tahu teman-teman yang nonton di sini itu sudah punya barangnya atau baru mau entry atau mau exit karena lagi nyangkut atau mau AVG down itu masing-masing silahkan diatur oke yang penting sudah tahu oh dia pergerakannya kira-kira mau ke sini supportnya di sini resistnya di sini jadi sesuaikan kembali dengan trading plannya masing-masing kalau dirasa bermanfaat maka kalau dirasa bermanfaat maka jangan lupa untuk subscribe klik like dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya semoga teman-teman selalu sehat semoga teman-teman cuan dan jangan lupa untuk ikutin instagram live-nya besok saya dengan Fony di jam tujuh malam di instagram wisdom and invest sampai jumpa ketemu lagi di video berikutnya thank you ya bye